Intro Hai Prims, GWP Menyapa News kembali menyapa kamu. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kutim selama ini sudah memberikan kontribusi baik untuk membantu masyarakat melalui program-program kerjanya. Perayaan Hut ke-22 Basnas kali ini tidak hanya disyukuri, tapi sekaligus momen untuk membantu sesama. Diliput oleh tim GWP Menyapa News pada selasa 17 Januari 2023 lalu, Basnas Kutim melaksanakan syukuran atas perayaan Hut ke-22 di area Masjid Agung Al-Faruk, Bukit Pelangi Sangata, dengan pelepasan balon udara dilanjut dengan Katam Al-Quran. Basnas Kutai Timur juga memberikan santunan kepada kaum duafa di SD Negeri 011 Sangata Selatan yang disambut baik oleh pihak sekolah. Kepala SDN 011 Sangata Selatan, Hermin Rantai Pasang memberikan apresiasinya atas bantuan Basnas Kutai Timur. Beliau pun berharap apa yang didapat bisa menjadi keberkahan. Nama saya Hermin Rantai Pasang, saya Kepala Sekolah SDN 011 Sangata Selatan. Tanggapan saya tentang Basnas ini sangat setuju, sangat berterima kasih, karena anak-anak kami yang harusnya mendapat bantuan, tapi tidak mendapat karena adanya dari Basnas, akhirnya mereka dapat santunan dari Basnas. Harapan kami semoga apa yang mereka dapatkan ini menjadi berkah. Masih dalam rangkaian kegiatan yang sama, di acara Hut Basnas Kutai Timur juga mengadakan kegiatan santunan berupa kitanan masal gratis di area Masjid Agung Al-Faruk Bukit Pelangi ini. Ketua Basnas Kutai Timur Dr. Andes Kiai Haji Mas Nif Sofwan sangat bersyukur kegiatan ini terlaksana dengan lancar. Beliau pun berharap Basnas Kutai Timur bisa lebih mensejahterakan rakyat, mensejahterakan umat, serta mendapat keberkahan dari Allah SWT. Alhamdulillah hari ini kegiatan Basnas Kutai Timur mengikuti kegiatan dari pusat dengan tiga kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan sunatan masal. Alhamdulillah pagi hari ini sudah sedang berjalan. Yang kedua santunan ke du'afah. Dan yang ketiga takfidul Quran. Khataman Al-Quran, para penghabar Al-Quran di Masjid Al-Faruk atau tepatnya di kantor Basnas ini. Mudah-mudahan ke depan Basnas Kutai Timur lebih mensejahterakan rakyat, lebih mensejahterakan umat, dan mudah-mudahan juga senantiasa dibarengi dengan berkahnya Allah SWT. Ya saya ucapkan selamat ulang tahun Basnas Kutai Timur yang ke-22. Salam untuk saudara-saudaraku para muzaki. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkai rezeki yang Bapak Ibu terima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basnas Kutai Timur mensejahterakan umat. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax